Pagi ini kita mau bikin kopi Sekarang jam 7.22 Kita bikin kopi Kopinya ada beberapa varian Kita pilih jenisnya sekarang Kalau sitor aja Nah ini lumayan mantap rasanya Kalau ini dari biji Metodenya kita menggunakan aeropress saja Kita langsung bagaimana cara bikin kopi hitam yang enak Ini resep dari saya Barangkali ada yang mau coba Oke kita langsung saja Jangan lupa panaskan airnya dulu Kira-kira sampai dengan 80an ya 80 derajat Oke kita timbang dulu kopinya Nyalakan dulu timbangannya Oke saya masih menggunakan Grinder manual Kita set di 10 gram Satu bekaran 10 gram Bijinya kelihatan fresh sekali Mudah-mudahan kelihatan jelas Cukup bagus Kita timbang Kita timbang Oke masih kurang ya Kita tambahkan sedikit lagi Kirang lebih 10 gram saja Nah pas Di beberapa ini Di beberapa video juga banyak merekomendasikan Di antara 10 15 Bahkan sampai dengan 20 Ini tergantung selera Dikembalikan lagi Tergantung seleranya masing-masing Saya menggunakan grinder manual dari Starcam Grinder manual dari Starcam Dan saya setting Disini ada Kalau kelihatan ada Satu Dua Tiga Nah saya setting sekarang ke satu Artinya yang fine Paling halus Oke Nah ini sudah saya setting di satu Gampang ya Tinggal putar saja atasnya Dikendorin Terus dipindahkan Kemudian Dikencangkan lagi Oke Kita masukkan kopi yang Sudah ditimbang tadi Sebanyak 10 gram Nah disini ada fitur locknya Jadi ini kan bisa digeser Nah kalau kita kunci Ini Kuat Ya Oke Kita masukkan Kopinya Oke kesini Kita langsung Putar saja ya Ini manual Oke Nah Ini tandanya Kopinya sudah habis Dan ini sudah ringan banget Pakai tunjuk saja Sudah bisa Artinya sudah Sudah selesai pengilingannya Kita lihat Wow Halus Lumayan halus Oke Ini aeropressnya Ini ada plungernya Kemudian ini ada chambernya Nah Pertama Saya kenalkan dulu Bagi yang belum tahu Bagi yang belum tahu ya Oke ini ada filternya Ini ada Casing filternya ya Jadi pertama filternya kita masukkan Sini Nah di beberapa Metode ya Di beberapa yang saya pelajari Ada yang perlu dibasahi dulu Paper filternya Ada juga yang A cukup Nanti saja Atau tidak perlu dibasahi Ya ini tergantung Selera Kembali ya Tapi menurut saya Dibasahi dan Tanpa dibasahi pun Perbedaan rasanya Menurut saya Sama saja Jadi saya pilih Tidak perlu dibasahi Ya Kali ini saya akan menggunakan Metodenya inverted Inverted itu dibalik ya Kita coba Pertama Masukkan dulu Plungernya ke sini Oke Masuk sini Kemudian Kita masukin timbangan Aeropressnya sudah saya simpan Di atas timbangan Kita nyalakan dulu timbangan Buat apa timbangan ini Kan tadi sudah ditimbang Kopinya Nah ini Kita timbang air yang dimasukkan Kedalam Aeropressnya sebanyak berapa Oke ya Kita pertama Masukkan dulu Kopinya ke dalam Kita lihat ya Nah Kita masukkan ke sini Sudah masuk semua Tidak ada Kita terbaca di sini Sekitar kurang lebih 10 ya Sesuai Ini plus minus mungkin Lebih sedikit Tidak apa-apa Nah kemudian Masukkan air panasnya Kesini Sebanyak berapa Sebanyak Jadi gini Perbandingannya adalah Untuk membuat Black coffee ini Ada yang 1 banding 10 1 banding 15 Atau di antara ya 1 banding 10 Sampai dengan 1 banding 15 Saya gunakan 1 banding 15 Artinya 10 gram kopi Kemudian Saya memasukkan 150 gram air panas Dan menurut saya Ini termasuk Black coffee yang nyantai Ya Tidak terlalu pekat Oke Masukkan airnya Sebanyak Kita mulai Kita mulai Dari Angka Nah disini Kurang lebih 40 Kurang lebih 50 ya 50 gram dulu Nah 50 gram ini Kita diamkan dulu Sebentar Untuk Biarkan untuk blooming dulu Proses-proses blooming Nah ini proses ekstrasinya Nah ini cukup Diaduk sedikit Oke Bentuk adukannya Seperti ini ya Cukup kita masukkan Kesini Oke Masukkan kesini Diaduk Oke Kira-kira saja Mungkin sebanyak 5 kali ya Cukup Biarkan Nah Ini cukup Biarkan kurang lebih 30 detik kan Setelah 30 detik Masukkan kembali airnya Sampai dengan 150 gram Oke ya Kita cek Sampai dengan 150 gram Oke Kita masukkan Belum Masih 75 100 Oke Dikit lagi Pas sekali Oke Saatnya Kita tutup Menggunakan Beber filter Tadi ya Kalau kita lihat Kopinya Ini ya Kopinya Kopinya Sebanyak Disini Baik Kita langsung Masukkan Dimasuk disini Disini Balik Ya Nah Ini tinggal Ditekan saja Maka Si kopinya Akan turun ke bawah Dan ini Tanpa ampas Ampasnya Akan Terfilter Oli paper filter Yang tadi Ini tinggal Ditekan saja Pelan-pelan Ya Oke Kita tekan Maka turun Oke Cukup Kalau kita cium Ini aromanya Mantap Enak Enak Aroma Ini Saya belum Menemukan Di kopi-kopi Sasetan Jadi Kalau ingin Menemukan Aroma Kopi Yang Lumayan Enak Seperti ini Biasanya Ada di Kedai-kedai Kopi Oke Kita lihat Ampas kopinya Seperti apa Ya Nah Ini cukup Diputar Kemudian Paper filternya Diambil Ini Sudah terpisah Dan cara Meluarkannya Gampang Tinggal tekan saja Ke bawah Maka keluar Ampasnya Semua Terak Nah Udah Ini Wow Ini ampasnya Semua Ya Jadi tinggal Dibuang Dan dicuci Oke Oke Kita nikmatin Kopi Hasil Brewing Kita hari ini Oke Ini kopinya Mudah-mudahan Sesuai ekspektasi Enak banget Oke Jadi yang penting Adalah Menurut saya Adalah Dalam pembuatan Kopi itu Harus Moodnya enak Artinya Jangan Lagi kesal Jadi Ini menentukan Rasa yang Rasa kopi yang keluar Nantinya Dan Ini menikmatinya Tanpa gula Dan berusaha ini Rasa pangitnya Hampir tidak ada Jadi Rasa apa saja Yang keluar Asamnya sedikit Ini lebih ke Apa ya Ada rasa Fruity nya Sweet nya Sedikit Enak sekali Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan memberikan Inspirasi Buat kalian semua Gimanapun Caranya Kita Kalau bisa Bikin kopi Di rumah saja Karena Kalau kita Pergi ke Kedai kopi Lumayan Satu Blackfish Seperti ini Mungkin bisa sampai Harganya Mulai dari 15-20 ribuan Satu Lekapnya Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Comment di bawah Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye